Ini kita ke definisi ya Bapak Ibu, definisinya adalah pengadaan barang jasa itu sebuah proses atau kegiatan untuk memperoleh barang jasa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Nah prosesnya itu bisa dilakukan melalui dua tadi, dua kelola bisa melalui penyedia. Nah kita terkait dengan perintah pengadaan, ini adalah hal-hal yang menjadi dasar kita ketika kita melaksanakan proses pengadaan. Nah prinsipnya ini ada banyak Bapak Ibu, yang pertama adalah efisien kemudian efektif. Efisien itu pasti berhubungan dengan penggunaan sumber dayanya, sumber daya dana, sumber daya, oh maaf, kepotong. Tadi karena unstable ya? Mohon maaf. Jadi ini ada beberapa prinsip yang digunakan di dalam proses pengadaan barang jasa di desa. Nah ini agak berbeda Bapak Ibu dengan prinsip yang digunakan oleh satper pusat atau satper daerah. Nah di prinsip pengadaan di desa ini ditambahkan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dan kotong royong. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa memang pengadaan barang jasa di desa itu dipayakan prosesnya itu melalui suara kelola gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau yang prinsip yang lain ini yang efisien, efektif, kemudian transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel itu di proses pengadaan barang jasa selain desa, memang hanya itu prinsipnya. Jadi tidak ada pemberdayaan masyarakat dan kotong royong. Jadi khusus di desa ini memang ada dua tambahan prinsip gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau yang tadi saya sudah jelaskan prinsip yang pertama ya efisien kaitan dengan penggunaan sumber daya, diharapkan setiap proses pengadaan itu bisa dilakukan dengan sumber daya yang minimal. Kalau misalnya ada penawaran ya kita cari penawaran yang terkurang misalnya. Kemudian efektif terkait dengan proses perencanaan pengadaan barang jasa itu dimulai kan pada saat satu tahun sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Atau ketika Bapak Ibu menyusun RKP ya. Nah di RKP itu kan ada proses identifikasi kebutuhan. Nah prinsip efektif di sini ini sangat berhubungan dengan identifikasi kebutuhan yang Bapak Ibu lakukan di awal ketika menyusun RKP. Jadi apa yang Bapak Ibu butuhkan itulah yang harusnya didapatkan atau diperoleh di dalam proses pengadaan. Jadi efektifitas itu tergantung berhubungan dengan tujuan yang ingin diharapkan. Nah prosesnya transparan itu harusnya setiap proses itu bisa diketahui ya. Diketahui artinya tidak dilakukan secara tertutup sembunyi-sembunyi seperti itu Bapak Ibu. Dan terbuka diharapkan masyarakat atau penyedia yang dia punya kompetensi itu memiliki kesempatan yang sama di dalam proses pengadaan. Nah kemudian kalau yang membedaai masyarakat dan gotong royong tadi terseru berhubungan dengan proses yang diharapkan bisa dilakukan secara swa kelola ya. Proses pengadaan barang jasanya. Kemudian bersaing ini antar penyedia yaitu harapannya sih bersaingnya secara adil dan prosesnya selain tadi terbuka dan transparan dilakukan secara akuntabel. Semuanya itu terukur dan bisa dipertanggung jawabkan gitu. Misalnya contohnya ketika mau beli sesuatu kita beli barang misalnya ya. Kita ada dasar nih kira-kira harga barang itu kira-kira berapa ya. Sehingga ketika kita mau beli itu kita sudah punya perkiraan harga sendiri gitu. Semacam RAP gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ketika ini kemudian di barang yang didapatkan maka barang yang didapatkan ini sudah melalui proses yang akuntabel tadi. Tidak sampai kemahalan misalnya seperti itu. Dan seluruh prosesnya juga bisa diketahui secara transparan dan bisa dipertanggung jawabkan semuanya.